Intro Halo saya, sebenarnya awalnya ya Awalnya cuma ngeliat sesuatu yang keliatannya Gue mau ngapain nih, nanti ke depannya tuanya gue ngapain Ngeliat kondisi, saya ngeliatnya lebih condong pemerhati ya Pemerhati lingkungan termasuk kondisi yang orang tua saya juga setelah tua dia ngapain gitu Dan iseng-iseng browsing, akhirnya saya ngeliat sesuatu yang Kalau nanti tuanya saya, saya gak mau bengong Akhirnya saya ngeliat rayutan Ternyata pada saat saya tertarik Awalnya sih saya tertarik cuma pengen bikin produk kupluk Tapi yang tidak sama atau tidak sesuai dengan pabrikan Nah ternyata ada tekniknya Awalnya saya belajar teknik croce Ini produk termasuk produk pertama saya Ini croce Ini croce Kalau ini Meeting Jadi ada dua teknik dalam rajutan Nah dari situ Mulailah saya untuk mencoba belajar melalui tutorial youtube Kita memiliki ya sebenarnya condongnya lebih condong ke ngeliat kenyataan di lapangan Terutama di Jakarta Saya di Jakarta misalnya miris dengan munculnya globalisasi berupa gadget atau apa Orang itu condong fokus ke gadget tanpa ada sesuatu yang kreatif di dunia yang nyata Dan itu pada saat saya ngeliat di metromini Kosong atau ada bengong, ada main handphone atau apa Disitulah saya punya ide Akhirnya saya ngerajut di dalam metromini Saya ngelakuin hampir sekitar setahun Karena mungkin proses jalannya sekarang lagi macet Saya jarang naik-naiknya metromini Tapi saya lakuin itu Makanya saya punya fanpage sebut rajut jalan Dan berharap dengan hashtag yang ayo kreatif anak muda Saya punya hashtag juga Karena aku bisa Karena aku ingin-ingin bisa Aku pasti bisa Itu Terima kasih telah menonton Saya lebih condongnya ke produk laki ya Terutama sal sama kupluk Misalnya sayangnya produknya nggak ada Sudah dikasih orang Misalnya nggak Bukan yang baik Jadi Buat sesuatu Saya suka Saya kasih orang Atau orang itu tertarik Silahkan Jadi nggak ada stock Satu itu Tapi lama-kelamaan Saya tertarik dengan Dunia Kria benang Jadi Contohnya dunia kria benang Jadi kalau sekarang produk saya tuh Nggak didominasi Kerajutan Yang berbau benang Yang saya pelajarin Itu seperti tenun Saya belajar Saya coba belajar Walaupun literaturnya tidak ada Di internet Tapi saya mencoba mencari ke Negara lain Itu Yang ada di youtube Sebenarnya sekarang saya lagi belajar Tentang Kria Membuat Jala Tapi Condongnya itu Saya bikin Tekniknya itu Seperti Teknik Baduy Kerajutan baduy Kerajutan baduy Dan sekarang saya lagi bikin Alatnya Semua Berdasarkan alat Kalau nggak ada alat Kita nggak akan bicara Kerajutan baduy Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!